Sahabat Kompas.com Hari Kopi Nasional jatuh setiap tanggal 11 Maret Penetapan tanggal tersebut dilakukan oleh Dewan Kopi Indonesia atau The Kopi sejak tahun 2018 The Kopi sendiri diperkansai oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2004-2009 Anton Aprianto Pada 11 Maret 2018, The Kopi dikukuhkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman Semenjak itu, setiap tanggal 11 Maret ditetapkan sebagai Hari Kopi Nasional Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dunia Tak hanya sebagai minuman pembangkit stamina, namun juga simbol gaya hidup modern kaum urban Bersama dengan maraknya pertumbuhan kedai atau kafe kopi Banyak jenis seduhan kopi yang unik yang digemari oleh penikman kopi Mulai dari kopi tubruk tradisional, cappuccino, cafe latte, macchiato, cold brew, hazelnut latte, seduhan ala V60, Vietnam drip, dan masih banyak lagi Namun, masih banyak jenis kopi yang belum unjuk gigi di buku menu kedai kopi Apa saja seduhan unik kopi yang diracik dari berbagai penjuduh dunia? Seduhan kopi ini diperkirakan lahir di Spanyol Hal ini karena cortado sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang artinya memotong atau mengurangi Mengurangi ketentalan espresso sehingga mereduksi zat asam dalam segelas kopi Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan banyak susu Cortado kopi mirip dengan cappuccino Meskipun sama-sama melalui proses steam milk Namun susu yang ada tak begitu berbusa Layaknya susu dalam cappuccino Cortado biasanya disajikan dalam gelas kecil Lebih kecil dari gelas takaran cappuccino Nama unik kopi ini berasal dari kisah para traveler Setelah menempuh perjalanan yang panjang Mata para traveler diderak kelelahan atau sering iritasi Red Eye Coffee mengandung kafein yang tinggi Yang bisa mengobati mata merah karena kelelahan tersebut Karena disuduh untuk mengusirkan tuk dan lelah Red Eye tak mengandung gula, susu, atau krimat Red Eye adalah segelas kopi yang diatasnya dilapisi espresso yang pekat Raph lahir di Rusia sekitar pertengahan tahun 1990-an Saat itu, Rafael Timmerbev masuk ke kedai kopi Dan berteriak meminta racikan kopi dan susu yang berkualitas Untuk menuruti keinginan itu Barista langsung menyuduh racikan krim Dua sendok gula pasir dan espresso yang kental Racikan dadakan tersebut ternyata diminati banyak orang Lalu barista tersebut menempelkan racikan itu Didaftar menu dengan nama Raph Coffee Sesuai dengan nama konsumen yang melahirkan ide racikan tersebut Raph Coffee di era sekarang sudah banyak dimodifikasi Raph jarang dijajakan di kedai kopi di luar Rusia Namun, bila Anda ingin mencobanya Anda bisa mengolahnya sendiri dengan menggunakan gula vanila dan juga krim Selain orang Italia, barista Amerika dan Perancis Banyak yang mengaku menciptakan Romano Teori paling kuat menyatakan bahwa Romano lahir di awal abad ke-10 Ketika Italia mendapatkan kesulitan stok kopi selepas Perang Dunia Karena stok kopi sangat kurang Orang menambahkan potongan lemon pada seduhan kopi Untuk menutupi cita rasa kopi yang kurang mantap Romano bisa tersaji dalam bentuk panas atau dingin Bulletproof adalah sajian kopi yang menggabungkan biji kopi dan lemak Seduhan yang terinspirasi dari wanita Tibet ini Menyajikan kopi dengan lemak dari yak sejenis sapi yang banyak terdapat di kawasan Tibet Bulletproof dibuat dengan cara mencampurkan espresso dengan minyak alami dan mentega tawar Karena mengandung lemak dan kalori, Bulletproof sering disajikan sebagai menu sarapan Meskipun memiliki banyak lemak dan kalori Namun, Bulletproof masih dikategorikan miskin protein dan nutrisi Sehingga sebaiknya tidak digunakan sebagai menu tunggal makan pagi Nah, itu tadi beberapa racikan seduhan kopi yang unik dari beberapa penjuru dunia Kopi memang banyak digemari di dunia dan juga di Indonesia Pastikan sahabat mengkonsumsi kopi asli Indonesia ya Selamat Hari Kopi Nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!